Han Bukong Jilid 6. Terdengar Bwe Kim Soat menyambung lagi, walaupun begitu dia tetap mengalah lagi tiga jurus padaku, aku tetap diberinya kesempatan untuk menyerang lebih dulu, habis itu barulah dia balas menyerang, melulu tujuh jurus, ya, cuma tujuh jurus saja pedangku lantas tergetar lepas, aku terdesak di batang pohon, pedangnya lantas menusuk ke mukaku, kulihat sinar pedang menyambar tiba, Karena tidak berdaya, ku pejamkan mata, perlahan ia benar-benar memejamkan mata seperti terbayang pada kejadian dahulu, bulu matanya yang panjang menghiasi kelopak matanya, ia menghela nafas perlahan dan berucap lagi, siapa tahu, sampai sekian lama ku tunggu, hanya ku rasakan angin tajam menyambar lewat di sisi telingaku, lalu tidak terjadi apa-apa lagi Waktu ku pentang mataku, kulihat pedang putsi sin leong menancap pada batang pohon di belakangku Pedang itu hampir amblas seluruhnya serupa menusuk pada benda yang lunak sehingga tidak menerbitkan sesuatu suara Ia membuka mata, bola matanya berputar, lalu menyambung, waktu itu aku tercengang Ku dengar putsi sin leong berkata padaku, ku kalahkan dirimu dengan pedangku Tentu orang kango akan bilang lumrah, rasanya kau pun takkan rela mengalami kekalahan ini Mendadak ia menyimpan pedangnya dan melompat mundur, ia tepuk tangan dan berkata pula Nah, jika dengan pedangmu dapat kau kalahkan kedua tanganku ini akan ku biarkan kau pergi dari sini Karena sudah terdesak, tanpa pikir lagi aku menerjang maju, kulancarkan serangan maut Kutahu akan kelihayannya, yang kuharapkan adalah luka bersama dan tidak menaruh ilusi akan mengalahkan dia Siapa tahu, belum ada 20 jurus, tenagaku sudah lemah Pada saat itulah tangannya sedang meraih ke mukaku dengan jurus in leong tem jio Naga menjulurkan cakar dari balik awan, kulihat iga kirinya tak terjaga Dengan girang segera ku geser langkah dan melancarkan tusukan ke iganya Padahal tusukanku ini adalah salah satu jurus serangan kong jok kiam Ilmu pedang merak, yang disebut kong jok tian ih, merak pentang sayap, serangan keji tanpa kenal ampun Serangan tanpa menghiraukan keselamatan sendiri asalkan dapat melukai musuh Masih ada lagi jurus ikutan lain bila perlu akan gugur bersama musuh Siapa duga, baru saja pedangku menutuk, mendadak kedua telapak tangannya digunakan menjepit batang pedangku Berbareng itu ia terus menggeser maju dan menyodok pinggangku dengan sikunya Ku rasakan semacam hawa hangat timbul dari bagian pinggang Dalam sekejap lantas tersalur ke seluruh badan Menyusul lantas terasa enak sekali Badan enteng seakan-akan terbang Dan akhirnya aku lantas roboh terkulai dengan lemas Terkesiap juga Lam Kiong Peng Pikirnya, waktu itu suhu sangat membenci padanya Maka menggunakan Sin Leong Kang, tenaga-naga sakti, untuk membuyarkan seluruh kekuatannya Terdengar Bwe Kim Soat menghela nafas Lalu bertutur pula, betapa hebat dan di mana letak keistimewaan gerak serangannya itu Meski sudah kurenungkan selama 10 tahun di dalam peti mati tetap tidak dapat kupahami Sejak kecil aku giat berlatih, dengan susah payah Akhirnya berhasil ku kuasai kungfu setara fitu Tapi dalam sekejap saja telah dihancurkan olehnya Tatkala mana hatiku tidak kepalang sedihnya di samping kejut, gusar, takut dan berduka Sungguh kekalahanku itu jauh lebih menyakitkan hati daripada aku dibunuhnya saja Aku lantas mencaci maki Dengan sedih ku beberkan pula apa yang terjadi sebenarnya dan perbuatan kotor kongcu kiamhek itu Ku tanya Apakah itu salahku? Dengan hak apa dia bertindak padaku? Berdasarkan apa dia membela bajingan yang rendah dan kotor itu untuk menganiaya seorang perempuan macam diriku? Sikapnya memperlihatkan rasa dendam dan benci yang tak terhingga Kejadian yang membuatnya berduka dan buka itu seakan-akan terbayang lagi di depan matanya Semakin banyak yang didengar Lam Kiong Peng, semakin besar rasa simpatiknya terhadap orang Bwe Kim Soat menyambung lagi, setelah mendengar ucapanku, muka pot si Sin Leong menjadi pucat Sampai sekian lama baru dia berucap dengan agak gemetar Mengapa tidak kau katakan sejak tadi kulihat dia sangat menyesal Ia mengeluarkan obat luka dan suruh ku minum, tapi ku tolak Apa gunanya ku minum obat lukanya? Andaikan sementara takkan mati, tapi selama ini musuhku sudah sekian banyak Bila mana mereka tahu tenagaku sudah buyar, ilmu silatku sudah punah Mustahil mereka takkan mencari balas kepadaku? Tapi pot si Sin Leong memang seorang pendekar yang berhati mulia Ia lantas memohon dengan sangat kepadaku agar mau minum obatnya Ia bilang bila aku mati, tentu dia akan menyesal selama hidup Ia ingin menebus dosa, ingin memperbaiki kesalahannya Akan melindungi diriku selama hidup, juga akan mencari Kongcu Kiamhek yang rendah itu untuk membalaskan dendam bagiku Aku masih juga menolak, maka dia mencekoki aku dengan obatnya Lalu dengan lukangnya berusaha menyembuhkan lukaku Sebab itulah meski cuma sehari saja dia bertanding denganku Tapi tiga hari kemudian baru turun gunung Orang bulim yang menunggu di bawah gunung melihat kemunculannya dalam keadaan lelah dan lesu Sehingga mengira dia bertempur denganku selama tiga hari tiga malam Semua orang bersorak bagi Kemenangannya I, padahal siapa yang tahu akan kejadian yang sebenarnya? Diam-diam Lam Kiong Peng berpikir Wah ketika mendengar sorakan orang banyak waktu itu Entah betapa pedih perasaan suhu Didengarnya Bwe Kim Soat menyambung lagi Sebelum turun gunung dia telah menutup hiatoku dan disembunyikan di dalam sebuah gua rahasia Malam kedua, dia datang lagi dengan dua lelaki kekar yang membawa sebuah peti mati Aku dimasukkan ke dalam peti mati Maksudnya jelas untuk menghindari metwa, telinga orang Terutama metwa, telinga Yap Jiupel tentunya Sebab apa tanya Lam Kiong Peng? Masa engkau tidak tahu? Bwe Kim Soat tertawa Yap Jiupel, cantik dan tinggi ilmu silatnya Dia memang awet muda Meski waktu itu usianya sudah tahun 1950-an Tapi tampaknya serupa berumur tahun 1930-an Sebab itulah orang Kangow menyebutnya sebagai Putlautan Hong Si burung Hong yang tidak pernah tua Dengan tepat merupakan satu pasangan dengan Put Si Sin Leong Sebenarnya dia serba baik Hanya satu hal, yaitu dia terlalu cemburu Berada di suatu ruang yang sempit dan gelap Dari tuturan Put Si Sin Leong dapat ku ketahui banyak urusan yang menyangkut diri Yap Jiupel Kim Soat meneruskan ceritanya Coba kau pikir, apabila bukan lantaran perangai Yap Jiupel kelewat aneh Kan seharusnya dia menikah dengan Put Si Sin Leong Yang seorang adalah jago nomor satu Yang lain adalah perempuan paling cantik Betapa mengagumkan pasangan ini Akan tetapi mereka tidak berbuat demikian Hidup mereka justru berlalu dalam kesepian Mendadak ia menunduk terharus sehingga wajahnya tertutup oleh rambutnya yang ikut terurai Lam Ki Yong Peng termangu-mangu sejenak Timbul juga perasaan bimbang yang sukar diuraikan Kesepian Sekejap ini mendadak ia mengerti kesepian yang dialami orang banyak Perempuan yang terkenal sebagai Leng Hiat Hui Chu atau si putri berdarah dingin ini mengalami kesepian Yap Jiupel yang maha cantik itu juga mengalami kesepian Pendekar nomor satu yang dipujanya selama hidup Gurunya yang berbudi, Put Si Sin Leong juga menderita kesepian Perjalanan orang hidup memang berliku-liku dan panjang Semakin tinggi menanjak ke atas Semakin besar pula rasa kesepiannya Bila mana dia sudah menanjak sampai puncaknya Mungkin baru akan diketahuinya apa yang terdapat di puncak Selain keemasan nama dan kejayaan atas kesuksesannya Hanya kesepian yang serba kelabu belaka Hati Lam Ki Yong Peng terkesiap Mendadak dapat dipahaminya mengapa wajah Sang Guru yang berbudiluhur itu selalu membawa semacam sikap yang keren dan jarang memperlihatkan senyum gembira Sejak hari itu, demikian Bwe Kim Soat menyambung lagi Aku tidak mendarat kesempatan untuk melihat cahaya matahari lagi Sepuluh tahun? Selama sepuluh tahun Put Si Sin Leong ternyata tidak melaksanakan janjinya Dia tidak membersihkan tuduhan orang padaku Tidak menuntut belas bagiku Dengan sendirinya ku tahu apa sebabnya Mendadak ia berhenti bertutur dan menengadah memandang langit Kesunyian yang mendadak ini serupa sebuah goda menghantam hati Lam Ki Yong Peng Sebab ia tahu dibalik kesunyian ini betapa mengandung rasa dendam dan kecewa orang Demi Yap Ji Upek, lantaran Kong Chu Kiam Hek itu adalah saudara Yap Ji Upek Gurunya, tidak dapat membekuknya dan tidak sanggup mencuci bersih fitnahan orang terhadap Bwe Kim Soat Sebaliknya si putri berdarah dingin ini Juga tidak memaksa gurunya melaksanakan janjinya Dengan sendirinya hal ini disebabkan antara mereka juga telah timbul jalinan perasaan yang mendalam Bwe Kim Soat memandangi cahaya bintang di langit Termenung sampai sekian lamanya Mendadak ia menata pelam Ki Yong Peng dengan tersenyum Semacam senyuman yang sukar dimengerti maknanya Tapi apakah, apakah kau tahu, apakah kau tahu Dengan tersenyum berapa kali ia mengulangi perkataannya Dengan bingung lam Ki Yong Peng menegas, tahu apa Bwe Kim Soat menatapnya lekat-lekat Katanya perlahan, apa yang tidak dilaksanakan gurumu bagiku itu kini telah kau lakukan Dengan telingaku sendiri ku dengar percakapanmu dengan dia Juga ku dengar sendiri jeritanya ketika dia terluka oleh pedangmu Hah, jadi, jadi Tojin itulah Kong Chu Kiam Hek seketika lam Ki Yong Peng menjadi gelagapan Tojin, jengek Bwe Kim Soat dengan penuh benci Dia sudah menjadi Tojin? Huh, meski aku tidak tahu saat ini dia telah berubah bagaimana bentuknya Tapi suaranya, sampai mati pun aku tidak lupa pada suaranya Meski biasanya lam Ki Yong Peng dapat bersikap tenang, tidak urung sekarang Ia pun kelihatan terkejut, sungguh tak tersangka bahwa pendekar pedang yang termasyur pada angkatan yang lalu bisa mati di bawah pedangnya Namun apapun juga rasa malu dan menyesal atas kematian Tojin itu kini menjadi tersapu bersih Didengarnya Bwe Kim Soat berkata pula, inilah suka duka antara gurumu dan diriku Juga apa yang ingin kau ketahui tapi tidak berani kau tanyakan tadi Engkau telah membalaskan sakit hatiku, maka perlu ku beritahukan padamu Bahwa kematian orang itu adalah setimpal Selama sekian tahun aku tersekap di dalam peti mati Tidak ada harapanku yang lain kecuali selekasnya pulih sedikit tenagaku dan dapat menuntut balas padanya Sebab itulah ketika ku dengar suara jeritannya Meski merasa senang, tapi juga rada kecewa dan benci juga Malahan terpikir oleh ku bila dapat ku lompat keluar Lebih dulu akan ku binasakan orang yang membunuh dia itu Terkesiap hati Lam Kiong Peng, dilihatnya pada ujung mulut Bwe Kim Soat tersembul secercah senyuman Tapi, entah mengapa, dengan tersenyum Kim Soat meneruskan Bisa jadi keadaan sekian tahun telah membuat hatiku banyak berubah Aku tidak ingin lagi membunuhmu, malah berterima kasih padamu Sebab engkau telah mengurangi kesempatan bagiku untuk berlepotan darah lagi Bila mana tangan seorang tidak banyak berlepotan darah kan jadi lebih baik Lam Kiong Peng tercengang, tak terduga olehnya perempuan yang disebut orang sebagai berdarah dingin ini sekarang dapat bicara demikian Ia terdiam sejenak, kemudian berkata di bawah sadar, setelah tenagamu buyar, kenapa sekarang mendadak bisa pulih kembali, sungguh kejadian aneh Bwe Kim Soat tersenyum misterius, ucapnya, engkau merasa heran Tanda petik Ia tidak meneruskan, Lam Kiong Peng juga tidak dapat menerka makna ucapannya itu Tiba-tiba teringat olehnya ucapan Bwe Kim Soat tadi, tanpa menghiraukan apapun berusaha memulihkan tenaga Jangan-jangan caranya memulihkan tenaga ini telah menggunakan sesuatu jalan yang tidak wajar Selagi dia hendak bertanya, tiba-tiba terdengar Bwe Kim Soat menghela nafas dan berucap pula Ia, sungguh aneh juga, meski saat ini kufuku sudah pulih kembali, tapi kurasakan tidak ada gunanya sama sekali Sekarang aku tidak mempunyai sesuatu hubungan budi dan benci lagi Ia, sungguh hal ini jauh lebih baik daripada hati penuh diliputi dendam dan benci Dia sebentar gemas, sebentar sedih, lain saat bersemangat, lalu murung lagi, sekarang dia lantas bersandar di pohon dengan tenang Sembari membelai rambutnya yang panjang bahkan dia lantas bernyanyi kecil dengan senyum yang lembut Melihat keadaannya yang adem ayam itu, agaknya dia sedang mengenang masa lampau, masa remaja yang bahagia Karena kelelahan terpengaruh pula oleh suara nyanyi orang yang merdu, Lam Kiong Peng merasa mengantuk Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar orang mendengus, Lam Kiong Peng tersentak sadar Waktu ia memandang ke sana, dari luar hutan mendadak muncul sesosok bayangan orang Serentak Bwe Kim Soat juga berhenti bernyanyi Siapa bentak Lam Kiong Peng? Sekali berkelebat, dalam sekejap saja seorang pemuda berbaju kelabu sudah berada di depan mereka Pemuda yang gagah tapi tampak bersikap angkuh dan lagi tertawa dingin dan memandang hina terhadap Lam Kiong Peng Tentu saja Lam Kiong Peng mendongkol, tegurnya pula, siapa kau? Mau apa datang kemari? Dengan sorot metel, tajam kembali pemuda baju kelabu mengamat-amati Lam Kiong Peng, lalu menjengek, hektometer, bagus sekali Murid kesayangan Seng Suhu, Sute yang selalu menjadi pujian suhengnya ternyata orang begini Selagi nasib mati hidup Seng Guru belum diketahui, bisa juga iseng mendengarkan perempuan bernyanyi di sini, sungguh hebat Memangnya ada sangkut paut apa denganmu? Jawab Lam Kiong Peng ketus Pemuda berbaju kelabu itu terbahak-bahak, haha, engkau masih berani bersikap keras, masa engkau tidak mengaku salah? Hektometer, memangnya siapa kau dan apa maksud kedatanganmu jengek Lam Kiong Peng Pemuda baju kelabu melirik sekejap Bwe Kim Soat yang masih bersandar pohon itu, mendadak ia tertawa pula daun berkata, kau ingin tahu siapa aku dan apa maksud kedatanganku Hahaha, untuk itu harus ku tahu dulu apakah kau mau mengaku salah atau tidak Hektometer, jengek Lam Kiong Peng Jika kedatanganmu ini ingin mencari perkara, ayolah lolos senjatamu dan tidak perlu banyak omong lagi Bwe Kim Soat tampak tersenyum, agaknya dia dapat membenarkan sikap tegas Lam Kiong Peng ini Suara tertawa pemuda baju kelabu serintak berhenti, dengusnya, hektometer, memang kedatanganku adalah untuk mencari perkara Sekali ia berputar, waktu berhadapan lagi tangannya sudah memegang sebatang tombak bertangkai lemas Pedang Lam Kiong Peng terselip pada tali pinggangnya, sarung pedang sudah hilang jatuh ke jurang, maka pedang pemberian gurunya ini selalu dijaganya dengan baik Ia tersenyum dan menjawab, jika engkau memang sengaja mau mencari perkara, terpaksa kulayani beberapa gebrakan Perlahan ia lantas melolos pedangnya, dia tetap bersikap tenang, tapi mantap, emosinya tidak mudah terpancing Ia angkat pedang sebatas dada dan siap tempur Silakan katanya Agaknya sekarang dapat dilihatnya pemuda baju kelabu itu sebenarnya tidak bermaksud jahat Melainkan cuma terdorong oleh rasa dongkol dan sengaja merecokinya Maka dalam tutur kata dan tindakan dilayaninya dengan agak sungkan Segera pemuda baju kelabu memutar tombaknya sehingga menimbulkan sejalur cahaya perak Diam-diam Lam Kiong Peng memuji kecepatan tombak lawan Segera pedangnya juga berputar Sekonyong-konyong pemuda baju kelabu bersuit terus mengapung ke udara Cahaya perak ikut mengambang ke atas Cepat Lam Kiong Peng menyurut mundur setindak, ujung pedang menyungkit ke atas Tubuh si pemuda baju kelabu menikung di udara, tombak perak menusuk ke bawah secepat kilat serupa Bangau kelabu kelabu menerekam mangsa di daratan Hati Lam Kiong Peng tergerak, Tian Sanjit Kim Sin Hoat Cepat ia menggeser ke samping, berbareng pedang lantas menebas ke atas Sinar hijau menahan cahaya perak tombak lawan, tapi ujung tombak pemuda Baju kelabu kelabu lantas menutul perlahan pada ujung pedang, tering, dengan daya pental itu ia melayang lagi ke udara Lam Kiong Peng menatap tajam lawannya dan tidak memburunya melainkan menunggu orang melayang turun ke bawah Padahal kalau dia mau melancarkan serangan susulan tentu lebih untung daripada lawan yang terapung di udara Namun dia tidak berbuat demikian melainkan berdiri tegak saja Ketika pemuda baju kelabu melayang turun, perawakannya yang kekar berdiri tegak tanpa bergerak Hanya tombak perak yang dipegangnya tampak bergetar Pemuda baju kelabu ini tak lain tak bukan ialah Tik Yang Sesudah mengubur mayat di rumah gubuk itu, ia lantas memburu ke bawah gunung Ia ingin tahu tokoh macam apakah gote yang menjadi sanjungan Leonghui itu Dia berwatak lugu dan terbuka, tidak menaruh perhatian atas curiga orang lain kepadanya Tapi setiap pemuda umumnya tentu mempunyai sifat keangkuhan sendiri Maka begitu berhadapan dengan Lam Kiong Peng lantas timbul hasratnya untuk menguji kepandainya Selain itu ia pun rada heran mengapa orang bisa iseng mendengarkan nyanyian seorang perempuan cantik di sini Setelah berhadapan dengan Lam Kiong Peng sekarang, timbul juga rasa sukanya Keduanya berdiri berhadapan dan saling pandang Mendadak terdengar Bwe Kim Soat bersuara Eh, kenapa kalian berhenti tanpa terasa pandangan kedua pemuda itu beralih ke arahnya Perlahan Bwe Kim Soat lagi berbangkit dengan gaya yang memikat Dengan langkah gemulai ia mendekati Tik Yang Lalu menegur, apakah hengkau ini keturunan mendiang kiu isi neng Tik Lo Chiampu dari Tian San Baru sekarang Tik Yang memerhatikan kecantikan orang yang luar biasa itu Ia merasa silau sehingga seketika tidak mampu bersuara Melainkan cuma mengangguk perlahan saja Bwe Kim Soat tertawa, katanya pula Tadi tentu engkau telah bertemu dengan suhenya Kembali Tik Yang melengak dan mengangguk lagi Tentu saja Lam Kiong Peng sangat heran dari mana orang mengetahui hal ini Siapa tahu Bwe Kim Soat lantas berkata pula dengan tersenyum Tentu disebabkan suhengnya memuji dia di hadapanmu Karena penasaran, makakah susul kemari untuk mengujinya, betul tidak? Terbelalak matuh, Tik Yang, dengan heran ia mengangguk lagi Berturut ia tanya tiga kali dan setiap kali selalu tepat Hal ini membuat Tik Yang selain terkesima atas kecantikannya Juga tercengang oleh kecerdasannya Betul, akhirnya ia menjawab juga Memang betul tadi aku bertemu dengan suhengnya Saat ini dia masih di atas sana Anda ini Belum lanjut ucapan Lam Kiong Peng Dengan tertawa Tik Yang berseru pula Cai He Tik Yang, sungguh sangat menyenangkan dapat bertemu denganmu Maaf atas tindakanku yang kasar tadi Ku mohon diri sekarang Sampai berjumpa lagi kelak Begitu kata terakhir itu terucapkan Serem tak iap pun sudah melayang pergi Cepat amat kegumam Lam Kiong Peng Memandangi bayangan orang yang cuma sekejap saja lantas menghilang di luar hutan sana Tiba-tiba Bwe Kim Soat tertawa dan berkata Apakah kau tahu sebab apa dia pergi dengan tergesa-gesa? Belum lagi Lam Kiong Peng menjawab Segera ia menyambung lagi Sebab dia tidak berani memandang lagi padaku Mendadak Lam Kiong Peng membantah Engkau selalu memandang buruk sifat orang lain Sebaiknya kau ikut bersamaku untuk menemui suhengku Nanti baru engkau tahu di dunia ini masih adalah laki sejati yang tidak mudah terpengaruh oleh kecantikanmu Habis berkata Lam Kiong Peng lantas mengangkat peti mati dan mendahului Melangkah ke sana Sejenak Bwe Kim Soat tertegun, tanpa terasa ia ikut melangkah ke sana dan berseru Hei! Ada apa tanya Lam Kiong Peng tanpa menoleh, juga tanpa berhenti Kan gurumu menyuruhmu mengikut dan membela diriku Kenapa sekarang kau tinggalkan aku dan pergi sendiri? Terpaksa Lam Kiong Peng berhenti dan menoleh Bukankah kau pun ikut kemari? Kenapa bilang ku pergi sendiri? Aku, aku, mendadak Bwe Kim Soat mengentak kaki dan berteriak Tidak, aku tidak mau ikut ke atas lagi Jika engkau tidak mau ikut, harap tunggu sementara di sini Peti ini juga ku taruh dulu di sini Kata Lam Kiong Peng dengan tersenyum Siapa bilang akan ku tunggumu di sini Jenge Kim Soat Wah, jika begitu, lantas, lantas bagaimana baiknya kau yang ikut aku turun ke bawah gunung Tentu saja aku akan ikut turun Cuma hendaknya engkau ikut ke atas dulu Bwe Kim Soat tampak mendongkol Katanya dengan gusar, kau Tapi Lam Kiong Peng lantas memotong Sudah sekian ribu hari engkau tersekap di dalam peti mati ini Sekarang engkau harus menghirup udara segar Lihatlah, cuaca cerah, pemandangan indah Betapa menyenangkan bila dapat pesiar ke puncak hoasan yang termasyur ini Bwe Kim Soat termenung sejenak Mendadak ia melayang lewat ke sana dan hinggap di depan Lam Kiong Peng Serunya, baik, ikut padaku Akhirnya ia naik juga ke atas gunung Memandangi rambut orang yang panjang terurai dan kelakuannya yang kekanak-kanakan itu Hampir saja Lam Kiong Peng tertawa geli Siapa tahu lantas terdengar Bwe Kim Soat mengikik tawa di depan Katanya, sekali tempo menurut perkataan orang terasa menarik juga Cuma mendadak ia menoleh dan menegaskan Cuma satu kali saja Baik cuma satu kali saja Kata Lam Kiong Peng sambil menahan rasa gelinya Sang surya baru saja terbit Puncak hoasan gilang-gemilang oleh sinar matahari pagi itu Sampai rumah gubuk itu pun kelihatan kemiluan tersorot oleh sinar sang surya Karena ingin lekas mengetahui keadaan di atas Langsung Lam Kiong Peng menuju ke rumah gubuk ini Namun di sini tiada terdapat seorang pun Mereka sudah pergi semua Ucapnya dengan kecewa Nah, kan sia-sia kedatanganmu ini Ujar Bwe Kim Soat Juga belum tentu Seru Lam Kiong Peng Mendadak ia menyodorkan peti mati kepada Bwe Kim Soat Tanpa sempat berpikir Kim Soat menerima peti itu Segera pula Lam Kiong Peng melompat ke sana Disingkapnya kasuran tua itu Bwe Kim Soat tidak melihat sehelai kertas kuning yang terselip di bawah kasuran Sambil mengangkat peti ia menjengek Hektometer Memangnya di bawah kasur itu ada pusakanya? Memang betul Kata Lam Kiong Peng sambil membalik tubuh perlahan Di tangannya tampak memegang sehelai kertas kuning Dengan cermat ia membacanya Perlahan air mukanya menampilkan rasa lega Tapi juga mengandung rasa heran Lalu kertas surat itu disimpan dalam baju Dengan sendirinya Bwe Kim Soat tidak dapat melihatnya Ia berseru Hai ada apa Lam Kiong Peng berlagak bingung Kim Soat mendengus Peti mati disodorkan kembali kepada Lam Kiong Peng Setelah diterima anak muda itu Serentak ia melompat keluar rumah gubuk Karena mendongkol Ia tidak menggubris Lam Kiong Peng Tapi belum seberapa jauh tanpa terasa ia menoleh Dilihatnya anak muda itu mengikut kemari Setelah memandang lukisan yang terukir di batu karang sana Sesudah agak dekat dengan gemas Bwe Kim Soat berkata Kau mau bicara atau tidak? Bicara apa tanya Lam Kiong Peng? Apa yang tertulis pada kertas kuning itu teriak Kim Soat? Oh, kiranya kau pun ingin membaca surat ini Kenapa tidak kau katakan sejak tadi Tanpa bicara mana ku tahu ujar Lam Kiong Peng dengan tersenyum Dengan tangan kanan mengangkat peti Tangan kiri mengeluarkan surat tadi dan disodorkan padanya Segera Bwe Kim Soat mengambil surat itu dan dibaca Ternyata isi surat hanya terdiri dari delapan huruf yang berbunyi Pesan dari Tiantai, Sin Leong Sehat Walafiat Sin Leong Sehat Walafiat Kim Soat berseru heran Masa pot si Sin Leong belum mati Tak mungkin mati, ujar Lam Kiong Peng dengan tersenyum Bwe Kim Soat memandang anak muda itu sekejap Katanya kemudian setelah berpikir Lantas apa artinya istilah Tiantai ini? Tentu nama seorang bulim Ciam Pua Tokoh Angkatan Tua Dunia Persilatan Kecuali ini tidak mungkin Memangnya siapa pernah kau dengar Ada tokoh bulim yang disebut Tiantai? Bisa jadi, mestinya Kim Soat hendak bilang Tiantai Tuhan Allah, tentu sinonim dengan surga loka Jadi cuma istilah olok-olok pihak musuh Atau mungkin juga untuk menipu mereka Ia urung meneruskan ketika melihat Lam Kiong Peng agak cemas Akhirnya ia menambahkan Tiantai, kenapa sebelum ini tidak pernah ku dengar nama ini? Lam Kiong Peng diam saja tanpa bicara Setelah berjalan lagi sebentar Tiba-tiba Kim Soat berkata Marilah kita menyusuri jalan kecil saja Kenapa? Tanya Lam Kiong Peng Begini dandananku kan malu dilihat orang Ujar Kim Soat sambil membetulkan rambutnya Lam Kiong Peng meliriknya dua kejap Kelihayan rambutnya yang panjang indah Mukanya putih bersih dengan baju yang putih mulus Sungguh luar biasa cantiknya Masa malu dilihat orang Sungguh aneh Tapi ia pun tidak membantah dan mengikuti kemauannya Menjelang senja Sampailah mereka di Lim Ong Sebuah kota besar ternama di daerah barat laut Lim Ong memang kota yang ramai Dekat maghrib Cahaya lampu sudah menyala di seluruh pelosok kota Seorang pemuda gagah cakap Membawa sebuah peti mati diiringi Seorang perempuan maha cantik Dengan dandanan yang khas berjalan berendeng di Pengah kota yang ramai ini Kecuali orang yang berlalu lalang ini Orang buta semua Kalau tidak mustahil mereka tidak menarik Perhatian halayak ramai Dengan sendirinya Lam Kiong Peng Serba Kekuk Ia menunduk dan menggerundel Coba kalau kita melalui jalan besar Mungkin di tengah jalan sudah dapat menyewa kereta Namun Bwe Kim Soat tetap tenang saja Katanya, jika kau takut dipandang orang Bulahlah kita mencari tempat berhenti Betul juga, kata Lam Kiong Peng Sambil memandang ke kanan dan ke kiri Dilihatnya di samping sana ada sebuah restoran paling besar Papan mereknya tertulis lima huruf besar Dan berbunyi pengki kuai cip lo Artinya restoran makan gembira Restoran ini memang mentreng dan berbeda daripada restoran ini Tapi langsung ia menuju ke situ Namun sebelum tiba di depan pintu Seorang pelayan tinggi kurus keburu memapak kedatangan mereka Bukan menyatakan selamat datang Melainkan merintangi jalan mereka Ada apa tanya Lam Kiong Peng dengan melenggong Kau mau apa pelayan itu balas bertanya dengan sikap sombong Sudah barang tentu ingin makan minum? Jawab Lam Kiong Peng Memangnya restoran kalian ini tidak terbuka untuk umum? Pelayan jangkung itu mendengus Dengan sendirinya terbuka untuk umum Cuma tamu yang berkunjung kemari dengan membawa peti mati Jelas tidak kami terima Baru sekarang Lam Kiong Peng tahu duduknya perkara Ia tertawa dan berkata Tapi, peti ini kosong Kalau tidak percaya biar ku buka Selagi ia hendak menaruh petinya Siapa tahu pelayan itu lantas mendorongnya sambil membentak Kosong juga tidak kami terima Meski kurus badannya Ternyata cukup bertenaga juga Jelas pelayan ini bukan sembelarangan pelayan Karena ramai-ramai itu banyak orang lantas berkerumun Sedapatnya Lam Kiong Peng menahan rasa dongkolnya Ia coba menjelaskan Ku kenal kuasa kalian Bolehkah memberi bantuan Biarlah ku taruh peti ini di luar Kenal kuasa kami juga tidak boleh Lekas pergi Lekas Serusi pelayan dengan gusar Agaknya Bwe Kim Soat juga dapat melihat Lam Kiong Peng tidak mau menimbulkan perkara Maka ia menarik lengan bajunya dan berkata Di sini tidak terima Biarlah kita cari yang lain saja Tanpa Rewa Lam Kiong Peng meninggalkan pelayan jangkung itu Didengarnya pelayan itu masih mengomel Huh, tidak tanya-tanya dulu tempat apa ini Dan siapa yang membuka restoran ini Memangnya kau tahu siapa Kongcu ya kami Kalau berani bikin onar Mustahil tidak patahkan kakimu Kim Soat melirik sekejap Dilihatnya Lam Kiong Peng tetap tenang saja Tanpa keki sedikit pun Diam-diam ia merasa heran Siapa tahu Restoran berikutnya juga menolak tamu Yang tidak diterima oleh Kuai Cip Lo Berturut-turut tiga restoran lain bersikap sama Tentu saja Lam Kiong Peng rada mendongkol Terutama suara ejekan orang yang membuntutinya Untuk melihat keramaian Namun dia tetap tenang saja Sesudah sampai di suatu gang Dan mendapatkan sebuah rumah makan kecil Yang mau menerima mereka Pemilik rumah makan itu sudah tua Tanpa tenaga pembantu Ia menyiapkan mangkuk piring sendiri Bagi tamunya sambil berkata Mestinya kami juga tidak berani menerima tamu Yang ditolak Kuai Cip Lo Tapi, mengingat tuan tamu masih muda dan membawa keluarga I, konon pemilik Kuai Cip Lo mempunyai seorang kongcuya yang berbudiluhur dan suka menolong sesamanya Di segala pelosok terdapat sahabatnya Bisa jadi yang tuan temui tadi ialah Ye U Jai yang kabarnya memang lebih galak daripada kuasanya Begitulah sembari bicara Sebentar saja ia telah menyiapkan santapan sekadarnya Tanpa banyak omong Lam Kiong Peng dan Bwe Kim Soat makan minum secukupnya Kemudian Lam Kiong Peng minta pinjam alat tulis Ia tulis sepucuk surat ringkas dan dilipat dengan baik Lalu menyuruh seorang anak penjual kacang di tepi jalan Setelah diberi persen dan pesan seperlunya Anak penjual kacang itu lantas berlalu Bwe Kim Soat hanya tersenyum saja dan memandangnya Ia tidak tanya apa yang dilakukannya itu Seperti sudah menduga apa yang bakal terjadi Mereka melanjutkan bersantap dengan tenang Tidak lama kemudian Mendadak dari luar berlari masuk seorang berbaju perlente Seorang lelaki setengah umur dengan muka putih Begitu masuk segera menjura kepada Lam Kiong Peng Belum lagi orang ini sempat bicara Kembali dari luar berlari masuk seorang lagi Dan langsung berlutut di depan Lam Kiong Peng Dan menyembahnya tanpa berhenti Nyata orang ini Ye Ujia Si pelayan jangkung Kowai Cip Law Eh, ada apakah kalian ini Ucap Lam Kiong Peng dengan tersenyum Keadaan Ye Ujia itu sekarang sungguh harus dikasihani Berulang menyembah dan minta ampun Lelaki perlente setengah umur itu pun tampak gugup Katanya, ampun, tak tersangka Kong Cuyabisa Bisa berkunjung ke daerah barat laut sini Si kakek pemilik warung makan jadi melongo juga Ia hampir tidak percaya kepada apa yang terjadi Maklumlah, keluarga hartawan Lam Kiong Turun-temurun terkenal kaya raya Di mana-mana hampir terdapat perusahaan mereka Pegawainya tidak kurang dari puluhan ribu orang Tapi tidak banyak yang kenal majikan muda mereka Lam Kiong Peng Sekarang Lam Kiong Peng hanya menulis secara kertas Dan dibubungi tanda tangan Lalu kuasa Kuai Ciplor dan Ye Ujia tadi telah dibikin kebuakan setengah mati Dan tidak tahu apa yang harus dikemukakan terhadap majikan muda Dan tidak tahu pula kera bagaimana harus minta ampun Wah, tampaknya kita harus ganti tempat untuk makan lebih enak Kata Bwe Kim Soat dengan tersenyum Lam Kiong Peng juga tersenyum Ucapnya, bagaimana Ye Ujia, bolahkah kami membawa peti ini ke sana? Dengan sendirinya anak buahnya takkan membiarkan Seng majikan muda mengangkat peti mati sendiri Segera kuasa Kuai Ciplor menyela Silakan Kongcu pindah dulu ke tempat sendiri Sebentar hamba akan menyuruh orang mengangkat peti ke sana Diam-diam ia pun heran untuk apakah majikan muda membawa sebuah peti mati kian kemari Dengan sendirinya ia tidak berani bertanya Lam Kiong Peng tersenyum Ia mengeluarkan sebuah kantung sutra kecil dan dilemparkan ke atas meja Katanya kepada orang tua pemilik warung Inilah uang makan kami Satu dua hari lagi tentu akan kuatur pekerjaan baik bagimu Di bawah pimpinanmu Ku yakin Kuai Ciplor akan melayani setiap pengunjungnya dengan lebih ramah tamah Tanpa menunggu terima kasih si orang tua Segera ia melangkah pergi bersama Bwe Kim Soad Dengan sendirinya orang yang berkerumun juga lantas bubar Orang tua ini berdiri melenggong di dekat pintu Rasanya seperti habis mimpi saja Ia duduk di tepi meja dan membuka kantung kecil itu Seketika cahaya gemerdep serupa sinar matahari menyilaukan matanya Isi kantung adalah empat biji mutiara hampir sebesar jari Rezeki nomplok ini sungguh datangnya terlalu mendadak Seketika ia terkesima Sekonyong-konyong terdengar suara keriat-keriut yang perlahan Waktu ia menoleh Seketika ia melongot Darah serasa membeku Tanpa terasa kantung sutra kecil itu tersampar jatuh ke lantai Keempat biji mutiara pun menggelinding keluar dan berhenti di samping peti mati yang tertaruh di pojok sana Suara keriat-keriut itu rupanya suara terbukanya tutup peti mati Dilihatnya seorang tojin berjubah hijau dan berlumuran darah merangkak keluar dari dalam peti Di bawah cahaya lampu yang guram muka si tojin kelihatan beringas menakutkan Saking ngerinya si kakek berdiri seperti patung dengan kaki gemetar Belum lagi dia sempat menjerit Tau-tau tojin berdarah itu menubruk tiba Jarinya yang kuat serupa kaitan mencekik leher si kakek Hanya sempat terjadi rontakan sedikit Lalu semuanya kembali sunyi lagi Si kakek keroboh terkulai Tojin itu celingukan kian kemari Untung di situ tiada orang lain lagi Semuanya sudah ikut pergi menyaksikan kegantengan lam kiong kongcu yang termasyur itu Ia menghela nafas lega dan buru-buru naik ke atas loteng Ia tukar pakaian milik si kakek Lalu dengan langkah agak sempoyongan ia menyelingap keluar warung makan itu Meninggalkan si kakek yang rebah di samping peti mati bersama empat biji mutiara Putra pewaris keluarga lam kiong datang ke limong Berita ini telah menggemparkan segenap lapisan masyarakat kota ini Di Kuai Ciplo diadakan pesta penyambutan yang meriah Banyak tokoh dari berbagai golongan sama mohon bertemu Tapi di tengah keramaian itu Diam-diam pemuda itu mengeluyur keluar dari Kuai Ciplo Dan mendatangi lagi warung makan di gang kecil itu Ia menjadi heran juga setiba di gang itu Di situ juga penuh berkerumun orang banyak Cepat ia memburu ke situ dan menyelinap di tengah berjubel orang banyak Untuk melongok apa yang terjadi Dengan sendirinya terlihat olehnya adegan yang mengenaskan itu Jika seekor burung mati saja dipendam dengan baik oleh Lam Kiong Peng Apalagi jenazah seorang tua yang kematiannya dapat diduga karena perbuatannya Maka esoknya berlangsunglah upacara penguburan yang ramai Iringan pelayat panjang serupa barisan Sudah barang tentu semua itu berkat kehormatan Lam Kiong Kong Chu Belaka Kereta jenazah menuju ke tempat pemakaman di San Sebuah kota kuno di sebelah barat Limong Tidak jauh hiringan kereta jenazah keluar Limong Tiba-tiba dari depan berlari datang seorang lelaki kekar dengan pakaian berkabung Sesudah dekat dan melihat Lam Kiong Peng berada di samping kereta jenazah Langsung ia berlutut dan menyembah Selagi Lam Kiong Peng merasa bingung Lelaki berbaju putih itu sudah bertutur Hamba Gui Sing In berkat bimbingan Kong Chu saat ini memimpin perusahaan di San Baiklah bicara saja nanti saat ini bukan waktunya untuk bicara urusan perusahaan Kata Lam Kiong Peng Dengan gugup Gui Sing In menyambung lagi Tapi Tapi hamba ingin melaporkan tentang sesuatu peristiwa yang bersangkutan dengan pemakaman ini Baru sekarang Lam Kiong Peng tertarik Cepat ia tanya Memangnya terjadi peristiwa apa? Maka Gui Sing In melapor lagi Ketika hamba kemarin mendapat kabar maksud Kong Chu akan mengadakan pemakaman ini Serem tak hamba menyiapkan sesajian yang diperlukan untuk mengadakan sembelah yangan di tengah jalan Siapa tahu secara kebetulan di saat juga ada peristiwa pemakaman secara besar-besaran sehingga hampir seluruh barang Sembah yang sebangsa Hiosoa, Lilin, Kertas Bakar dan sebagainya terborong habis Untung dengan harga lipat barulah hamba mendapatkan sedikit untuk keperluan sekadarnya Sekadarnya pun sudah cukup, bikin susah saja kepada kalian Ujar Lam Kiong Peng Terima kasih atas kebijaksanaan Kong Chu, kata Gui Sing In Karena khawatir kereta jenazah akan lewat lebih dulu Maka semalam juga hamba sudah siap di sini dengan meja sembah yang Menjelang subuh tadi, mendadak debu mengepul di kejauhan Hamba mengira kereta jenazah telah tiba Siapa tahu yang muncul adalah beberapa penunggang kuda yang semuanya memakai seragam hitam Ikat kepala hitam, bahkan segala sesuatu yang mereka bawa juga serba hitam Kuliat pada pelana kuda mereka membawa sebuah panji merah kecil Semuanya kelihatan habis menempuh perjalanan jauh Sikap mereka tampak gelisah dan tidak sabar lagi Lam Kiong Peng terkesiap, pikirnya Mungkinkah para penunggang kuda itu adalah anak buah sumationg tian dari Angki Piau Kiyok Perusahaan pengawalan panji merah Didengarnya Gui Sing In menyambung lagi penuturannya Begitu hamba melihat dandanan kawanan penunggang kuda itu Segera hamba tahu mereka bukan orang baik-baik Maka sedapatnya kami menghindarinya Diam-diam Lam Kiong Peng merasa kurang senang oleh komentar Gui Sing In itu Jika benar mereka orang dari Angki Piau Kiyok Kenapa disangka bukan orang baik-baik Tak terduga, demikian Gui Sing In menyambung lagi Begitu melihat rombongan hamba Kawanan penunggang kuda itu lantas melompat turun dan sama berlutut sambil berseru Maaf, lo ya cu, kami datang terlambat Malahan ada di antaranya lantas menangis sedih Lam Kiong Peng melenggong Ia heran apakah dugaannya juga keliru Terdengar Gui Sing In menutur pula Selagi hamba terheran-heran dan ingin tanya mereka datang melayat bagi siapa Tak taunya kawanan penunggang kuda itu pun sudah sempat melihat tulisan pada meja sembah yang Mereka menjadi gusar dan berbangkit, kontan mereka mencaci maki Dengan sendirinya hamba tidak kera, ku katakan kalian yang salah lihat, kenapa menyalahkan orang lain Rupanya mereka menjadi kalap, tanpa bicara lantas menyerang Hamba sekalian tidak mampu melawan mereka Sebagian saudara terhajar hingga babak belur dan sudah dibawa pulang untuk dirawat Kawanan penunggang itu lantas pergi dan beginilah Mohon Kong Chu memaafkan Lam Kiong Peng memandang sekejap ke meja sembah yang yang berada di tepi jalan Beberapa lelaki yang berlutut itu tampak benjut dan mati biru Meski tidak parah, tapi cukup mengenaskan Lam Kiong Peng tetap tenang saja Ia suruh Gui Sing In dan kawannya berbangkit dan sembah yang penyambutan dilakukan dengan sederhana Lalu iringan kereta jenazah meneruskan perjalanan Mendadak timbul pikiran Lam Kiong Peng, Angki Piau Kiong itu adalah perusahaan tua dan cukup terkenal di dunia persilatan Tijian Angki, Tombak Baja Panji Merah, Suma Tiong Tian juga terkenal Luhur Budi Setiap anak buahnya tidak mungkin berbuat kasar begitu, mungkin telah terjadi salah paham Bukan mustahil pula beberapa pegawai ku ini yang kurang sopan sehingga membuat marah orang lain Dia memang pemuda bijaksana, segala sesuatu selalu ditingjau secara adil Sebelum menjelah orang lain, periksa dulu kesalahan pihak sendiri Kota kuno saat semakin dekat, tiba-tiba timbul lagi pikirannya Kawanan penunggang kuda berpanji merah itu datang melayat secara terburu-buru Entah kaum ciampu siapa di daerah ini yang mafat Ai, akhir-akhir ini berturut-turut beberapa jago tua telah meninggal dunia Dunia persilatan semakin sedikit tokoh yang bijaksana Bulan mustahil akan timbul lagi kekacauan di dunia kangow Perasaannya menjadi tertekan dan masgul Selagi melamun, tiba-tiba terdengar suara bentakan orang di depan sana Hanya sekejap saja beberapa orang muncul dan berdiri sejajar merintangi jalan kereta Seorang yang menjadi pemimpinnya berbaju merah, tapi bermuka pucat, metu bersinar Ia tatap lam kiong peng dan menegur, hendaknya saudara berhenti dulu Terpaksa iring-iringan kereta berhenti, hanya suara musik yang sendu memilukan tetap bergema Lam kiong peng memandang orang-orang itu sekejap dan menjawab, ada petunjuk apa? Orang berbaju merah itu memandang sekejap piringan kereta jenazah di belakang lam kiong peng, lalu berkata pula, agaknya anda inilah penanggung jawab pada iringan ini? Lam kiong peng mengiakan, jika begitu, ingin kemohon sesuatu, silakan bicara Yakni mengenai iringan kereta jenazah kalian ini dapatlah memutar ke pintu gerbang barat saja Lam kiong peng terdiam sejenak, lalu berkata, bukankah gerbang timur sudah dekat di depan? Betul di depan adalah gerbang timur, jawab orang itu, ujung mulutnya menampilkan senyuman yang angkuh Tapi di gerbang timur sana saat ini banyak kawan kangung sedang mengadakan sembahyangan untuk menghormati seorang bulim ciam pual Apabila saudara tidak berputar ke gerbang barat, tentu tidak leluasa Kening lam kiong peng bekernyit, jika ku ganti arah jalan tentu juga akan kurang leluasa Jalan raya cukup lebar dan dapat dilalui siapapun, hendaknya maafkan tak dapat ku turut permintaanmu Orang berbaju merah itu tampak kurang senang, ia pandang lam kiong peng sekejap, lalu berucap pula Aku sih tidak menjadi soal bila saudara tidak mau berganti arah, tapi para sahabat yang di sana itu rasanya sukar untuk diajak bicara Ia merandek sambil menengadah, tanpa menunggu tanggapan lam kiong peng, ia menyambung lagi Hendaknya kau pikir sendiri, apabila yang meninggal itu bukan tokoh kangung terkemuka Mustahil sahabat kangung mau mengadakan upacara penghormatan terakhir baginya di sini Dan upacara besar-besar ini masa boleh diganggu oleh iringan kereta jenazah lain Maka, ku harap sebaiknya saudara mengambil jalan putar saja Diam-diam lam kiong pengkurang senang, katanya, dunia persilatan mengutamakan keluaran budi dan setia kawan Apalagi membebela yang besar dan menindas yang kecil, tentu takkan dibenarkan oleh mendiang tokoh besar yang kalian puja itu Apalagi, kalau bicara tentang nama dan kedudukan Melulu peti mati di atas kereta kami ini pun tidak perlu harus mengalah dan mengambil jalan lain Orang berbaju merah itu menata pelam kiong peng sejenak, mendadak ia tersenyum, katanya Baiklah, jika Anda tidak mau terima nasihatku, terpaksa aku tidak ikut campur lagi Segera ia membalik tubuh dan melangkah pergi Tak terduga seorang lelaki kekar di sampingnya mendadak berteriak Y.I.M. to aku tidak mau ikut campur, biarlah aku sih pogi yang ikut campur Ku bilang, wahai sahabat, putarlah ke arah lain Berbareng itu sebelah tangannya terus mendorong pundak lam kiong peng Air muka lam kiong peng berubah, dengan gesit ia hindarkan tolakan orang Bentaknya, selamanya kita tidak ada permusuhan, mengapa kau main kekerasan? Hahaha, lelaki itu terbahak Ku bilang sebaiknya kau putar ke jalan lain, sahabat cilik Tentu paman sihtakan membuat susah padamu Sembari bicara kembali dia mendesak maju Tangannya meraih pula hendak memegang bahu lam kiong peng Namun anak muda itu mendadak mengegos Secepat kilat sebelah tangannya balas meraih pergelangan tangan lawan Sekali sengkelit kontan sih pogi terbanting roboh Tentu saja beberapa kawannya terkejut Beramai-ramai mereka lantas menerjang maju Syukurlah pada saat itu juga si baju merah yang disebut YM Toako Tadi muncul kembali bersama dua orang tua berbaju hitam Dan menyerukan agar pertarungan dihentikan Hektometer, men kerubut, apakah tidak kenal peraturan bulim lagi Jengek lam kiong peng terhadap si baju merah Hebat juga kepandaian saudara cilik ini Rupanya juga orang golongan kita, kata si baju merah Jika begitu urusan menjadi mudah dibicarakan Kuperkenalkan lebih dulu kedua tokoh kita ini Lalu ia tuding kakek baju hitam sebelah kiri yang bertubuh lebih tinggi Dan berkata pula, inilah salah seorang dari Bin Sanjieu Dua sahabat dari Gunung Bin Yang dulu terkenal sebagai Ticiang Kim Kiam Telapak Besi Pedang Emas Sakti Tiang Suntan, Tiang Sunto Asiansing Kakek baju hitam yang disebut itu berdiri dalam saja Maka si baju merah menunjuk lagi kakek yang lain Katanya, dan ini dengan sendirinya ialah Keng Hun Sian Kiam, si pedang penggetar Sukma Tiang Sun Kong, Tiang Sun Ji Sian Seng Lam Kiong Peng memberi hormat dan merasa heran Mengapa kedua pendekar pedang yang terkenal berwatak nyentrik ini Juga bisa muncul di sini Untuk apa pula si baju merah menonjolkan mereka kepadanya Didengarnya si baju merah berucap pula dengan tersenyum Diriku memang kaum keroco yang tidak bernama Tapi bila kedua Tiang Sun Lo Chiampo ini pun jauh-jauh datang melayat ke sini Memangnya berapa orang Kang Ho yang mempunyai kehormatan sebesar ini Masakah saudara cilik ini tidak dapat menerkanya? Pada saat itu juga sebuah kereta kuda putih dengan tabir terurai telah melampaui iringan pelayat Dan berada tidak jauh di belakang Lam Kiong Peng Tapi anak muda itu belum lagi mengetahui Ia sedang berpikir, ya, siapakah tokoh besar yang mati ini Sampai Bin San Ji Ye U juga datang melawat? Tanpa terasa ia tersenyum getir Lalu menjawab, agaknya pengalamanku terlalu cetek sehingga tidak dapat menerkanya Mohon Anda sudi memberi penjelasan Mendadak air mukasi baju merah berubah serius dan hidmat Ucapnya dengan menyesal Kematian tokoh ini bagi orang Kang Ho serupa meninggalnya orang tua mereka Setiap orang merasa kehilangan sandaran Beliau tak lain tak bukan adalah jago yang terkenal dengan pedang yap siang jiuloh Petsi sin leong leong lo yacu Nah, sebagai sesama orang dunia persilatan Sekarang tentu saudara takkan keberatan untuk memutar ke jalan lain, bukan? Seketika Lam Kiong Peng berdiri mematung dan tidak sanggup bersuara Si baju merah merasa heran juga melihat sikap Lam Kiong Peng yang serupa orang linglung itu Tegurnya, eh, apakah saudara juga kenal leong lo yacu ini? Mendadak Lam Kiong Peng menjura padanya Habis ini mendadak ia berlari ke arah saan secepat terbang Tentu saja bin san jiyeu melengak Serem tak mereka pun hendak bergerak Tapi si baju merah lantas mencegahnya Tidak perlu mengejarnya Tampaknya perguruan anak muda ini pasti ada sangkut lautnya dengan put si sin leong Kepergiannya tentu tidak bermaksud jahat Bisa jadi akan ikut bersembahyang Dalam pada itu Lam Kiong Peng sedang berlari ke depan Hanya sekejap saja bayangan benteng kuno sudah tertampak di sana Di kaki tembok benteng tampak penuh berdiri orang berseragam hitam Semuanya memegang dupa dan antre memberi penghormatan terakhir pada meja sembahyang Seorang kakek tinggi besar tampak berdiri di tengah orang banyak dengan sikap hidmat Mendadak ia berteriak Selama hidup put si sin leong terkenal gagah perkasa Untuk keperwiraannya Marilah kita bersorak lagi baginya Dan serentak terdengar orang bersorak gemuruh Seperti suara yang didengar Lam Kiong Peng dalam perjalanan tadi Dada Lam Kiong Peng terasa bergejolak Entah duka atau gembira, tapi ia masih terus berlari menuju ke depan Belasan orang merasa kaget ketika mendadak seorang pemuda menyelingap lewat di antara mereka Serem tak mereka membentak dan ada yang berusaha merintangi Namun segesit belut Lam Kiong Peng terus menyelingap maju Kurang ajar gerutu si kakek tinggi besar tadi Demi melihat anak muda ini berani mentrobos begitu saja di tengah suasana hidmat ini Selagi dia hendak memerintahkan orang membekuk Lam Kiong Peng Tiba-tiba dua orang di sampingnya memberi kisikan Seketika lenyaplah rasa gusarnya Dalam pada itu Lam Kiong Peng sudah menerjang sampai di depannya dan memberi hormat kepada si kakek Gemerdep sinarmete si kakek Tanyanya, apakah kau ini murid kelima put si sin leong, Lam Kiong Peng? Suaranya lantang berkumandang sehingga dapat didengar orang banyak Tentu saja semua orang melengak heran Maklumlah, selama Lam Kiong Peng masuk ke perguruan put si sin leong memang belum pernah berkecimpung di dunia kangong Dengan sendirinya para kesatria tidak mengenalnya Meski ada di antaranya yang mengetahui dia adalah murid ahli waris put si sin leong Lam Kiong Peng sendiri juga terheran-heran Dari manakah kakek ini dapat mengenalnya Namun lantas dijawabnya dengan hormat Wampu memang Lam Kiong Peng adanya Alis si kakek menegak Katanya dengan bengis Jika benarkah anak murid sin leong Masakah tidak tahu kami sedang mengadakan upacara sembah yang bagi arwah gurumu Mengapa sembarangan bertingkah di sini dan mengganggu kehidupan suasana Dengan prihatin Lam Kiong Peng memberi hormat lagi Lalu berseru lantang Atas penghormatan para ciam pua terhadap guruku Sungguh wampu sangat berterima kasih dan takkan melupakan budi kebaikan ini Namun, mendadak ia menyapu pandang para hadirin Lalu berteriak terlebih lantang Ketahuilah bahwa sesungguhnya guruku belum meninggal Belum habis ucapannya terdengarlah pekek orang banyak Dengan melotot si kakek tinggi besar juga melengak Katanya, put si sin leong belum mati Katamu mendadak ia membalik tubuh dan berteriak Lising, ongpun, kemari sini Waktu Lam Kiong Peng memandang ke sana Tertampaklah dari belakang si kakek muncul dua orang berbaju hitam dengan perawakan kekar Ternyata kedua orang ini adalah penggotong peti mati dari ci hausan ceng itu Rupanya sejak Lam Kiong Peng meninggalkan mereka Untuk mengikuti jejak si Tojin, Leong Hwi, Ciok Tim, Kwe Giokhi dan Koh Yohang Juga naik lagi ke puncak Hoasan untuk mencari sang guru Karena menunggu sekian lama tidak ada sesuatu Kabar berita, kedua orang ini lantas turun sendiri ke bawah gunung Karena mengambil jalan besar, ketika sampai di kaki gunung Tertampaklah berbagai jago silat sama menunggu di situ Rupanya berita tentang pertandingan antara put si sin leong dan put lo tan hong di puncak Hoasan Telah tersiar sehingga menarik perhatian kawanan jago silat itu untuk menyusul kemari Dan ingin mengetahui hasil pertandingan itu Cuma mereka pun kenal watak put si sin leong maka tidak ada seorang pun berani sembarangan naik ke atas Karena itulah berita yang dibawah kedua orang penggotong peti mati itu sangat menggemparkan kawanan jago buling itu Berita itu adalah tan hong sudah mati Put si sin leong juga terjebak oleh tipu muslihat murid tan hong dan meninggalkan surat wasiat Kini anak murid sin leong juga sudah tercerai berai Meski berita tidak benar dan juga agak dilebih-lebihkan Namun dengan cepat lantas tersiar dan menggemparkan dunia persilatan Terutama beberapa provinsi di sekitar tempat kejadian Di daerah barat laut ini ada seorang gembong persilatan dan juga kaya raya Namanya wiki berjuluk hawi goan atau si gelang terbang Karena pengaruhnya yang besar di wilayah ini Dia juga terkenal sebagai saipak sin leong atau si naga sakti daerah barat laut Orang kangow yang gel ada juga yang menyindirnya sebagai naga gadungan Tapi wiki tidak ambil pusing Ia sendiri sangat kagum dan hormat terhadap put si sin leong Maka berita kemalangan leong posi itu juga sangat mengejutkan dia Segeranya mengumpulkan para gausilat untuk mengadakan sembah yang bagi arwah put si sin leong di kota kuno saat ini Setiap jago silat yang mendengar berita itu serentak juga ikut menyusul ke sini Yang menambah semarak upacara ini adalah hadirnya tokoh-tokoh yang biasanya cuma terdengar tapi jarang kelihatan Yaitu Banli Liuhi yang Y.I.M. Hangpeng bersama Binsan Cieu Ketiganya juga ikut hadir Begitulah demi melihat kedua penggotong peti mati dari Cihau San Cheng Barulah Lam Kiong peng tahu duduk perkara Rupanya memang telah terjadi salah paham Pikirnya, pantas berita kematian suhu diketahuinya Pantas juga dia tahu namaku Kiranya atas keterangan kedua orang ini Dalam pada itu dengan gusar wiki lagi membentak terhadap Lee Sing dan Ong pun Berita tentang meninggalnya put si sin leong berasal dari kalian, bukan? Lee Sing dan Ong pun mengiakkan Sam Liel menunduk Tapi mengapa Gou Kong Chu kalian menyatakan sin leong belum lagi meninggal teriak wiki? Lee Sing saling pandang sekejap dengan Ong pun dan tidak dapat menjawab Apakah kalian menyaksikan sendiri sin leong sudah mati desak wiki? Kepala kedua orang itu tertunduk lebih rendah Dengan takut dan gelagapan Lee Sing menjawab Hamba, hamba, tidak Budak kurang ajar bentak wiki dengan gusar Kalau tidak melihat sendiri Kenapa berani sembarangan omong sehingga membuat malu padaku seperti sekarang ini? Saking gusarnya, sebelah tangannya menyapu sehingga macam-macam barang sembah yang tersampar jatuh Lee Sing dan Ong pun tetap menunduk dengan muka pucat Lo Ciampo jangan marah dulu, seru Lam Kiong Peng, hal ini juga tidak dapat menyalahkan mereka Bukan mereka yang disalahkan, memangnya salah ku kata wiki dengan gusar Bila put si sin leong datang nanti, bukankah aku yang akan dituduh sengaja mengutuki dia supaya lekas mati? Meski kakek ini sudah lanjut usia, tapi wataknya masih keras dan pemberang Baru sekarang Lam Kiong Peng tahu kiranya orang tua inilah si gelang terbang wiki, tampaknya memang rada mirip gurunya, pantas orang kangau memberi julukan sebagai sinaga sakti dari barat laut, hanya saja perangainya tidak sehalus seng guru Maka ia berkata pula, peristiwa ini agak panjang untuk diceritakan, sama sekali tidak ada maksud Wampu akan menyesali tindakan Lo Ciampo ini, sebaliknya Wampu merasa berterima kasih atas maksud baik Lo Ciampo Wiki mengelus jenggotnya, dipandangnya Lam Kiong Peng sejenak, lalu ia berpaling kepada Ong pun berdua, serunya sambil memberi tanda, baiklah, boleh kalian pergi Cepat kedua orang itu memberi hormat, lalu mengundurkan diri Selagi Lam Kiong Peng hendak bicara pula, sekonyong-konyong dari belakang sana bergemas suara orang tertawa Haha, kiranya saudara ini adalah murid kesayangan Sin Leong, sungguh beruntung sekali begitu menginjak daerah Tiong Goan segera dapat bertemu dengan kesatria muda perkasa seperti ini Lam Kiong Peng terkejut dan berpaling, terlihatlah si baju merah tadi telah muncul pula dengan memegang sebuah kipas lempit Yang datang bersamanya bukan lagi Bin Sanjie U melainkan dua orang muda mudi, ternyata Toa So dan Sam Suheng sendiri, yaitu Kwe Giokhi dan Ciok Tim Sambil menggoyangkan kipasnya si baju merah berkata pula dengan tertawa, yang lebih mengembirakan orang SIEM ternyata secara tidak sengaja dapat kutemui pula kedua murid kesayangan Sin Leong yang lain Nah, inilah, siapa mereka berdua, ini tentu kalian sudah tahu Munculnya Kwe Giokhi dan Ciok Tim dengan sendirinya menimbulkan kegemparan pula Wiki lantas menyapa juga, aha, tak tersangka YIM Tai Hiap membawa datang lagi dua orang murid kesayangan Sin Leong Ah, kalian tentulah Cihra Siang Kiam yang akhir-akhir ini sangat terkenal di dunia persilatan Ciok Tim tampak kikuk, sedangkan Giyokhi lantas memberi hormat dan menjawab Terima kasih atas pujian lo Ciampuwe Dalam pada itu Lam Kiong penglantas ikut bicara Inilah Toa So kami dan yang itu Sam Suheng, Ciok Suheng Oh, rupanya inilah nyonya si lelaki baja yang termasyur itu, seruiki dengan tertawa Nyata setiap anak murid Sin Leong memang lain daripada yang lain Ah, betapapun kami tidak dapat membandingi Lam Kiong Sute, ujar Giyokhi dengan tersenyum Lam Kiong penglagi heran mengapa hanya Giyokhi dan Ciok Tim saja yang muncul di sini Lalu kemana perginya Leong Hui dan So Soheng? Belum sempat dia mengajukan pertanyaan Wiki berkata pula dengan terbahak Baiklah sekarang ingin ku tanya kepada kalian, jika Sin Leong belum meninggal, kemana perginya beliau sekarang? Lam Kiong pengtermenung dan berusaha mencari alasan untuk menjawab Tiba-tiba KWE Giyokhi mendahului bicara, Suhu memang sangat mungkin masih hidup dengan baik Cuma di mana jejak beliau sekarang kami pun tidak tahu Wiki terbelalak heran Didengarnya Giyokhi berkata pula, semalam kami sibuk mencari jejak Suhu di atas gunung Kami juga mengkhawatirkan keselamatan Gosute Oh, jadi dia tidak berada bersama kalian tanya Wiki dengan kening bekernyit Giyokhi mengiakan dengan menghela nafas perlahan Wiki tampak kurang senang, tegurnya kepada Lam Kiong peng Jika jejak gurumu belum lagi diketahui, bukannya kau cari tahu keselamatannya Sebaliknya kau sibuk mengurusi orang mati di sini Hektometer, murid macam apakah kau ini? Lam Kiong pengmelenggong, seketika memang sukar baginya untuk memberi penjelasan Terutama hal-hal yang menyangkut nama baik Sang Guru Mana dapat diuraikan begitu saja Tapi Giyokhi lantas berkata, usia Gosute masih muda, pula Ia menghela nafas seperti merasa dapat memaklumi apa yang dilakukan Sang Sute Wiki mendengus dan tidak memandang Lam Kiong pengelagi Katanya pula, si lelaki baja Liong Wip pun sudah lama kedengar namanya Mengapa tidak kelihatan juga?